Musik Saya berada di kawasan Ancol untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Bagaimana membangun pernikahan yang bahagia di abad modern ini? Maka ada konselor pernikahan bernama Jesse McKinley. Dia menulis buku berjudul The Cute Thing to Do for Your Spouse. Hal-hal manis yang Anda bisa lakukan terhadap pasangan Anda dan itu akan membangun hubungan yang kuat. Membuat Anda menjalani pernikahan ini dengan bahagia. McKinley menyarankan untuk membangun hubungan yang kuat, maka Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Karena pernikahan itu bukan bersatunya dua pribadi, tapi bersatunya dua keluarga. Dalam kasus-kasus suku tertentu bahkan bersatunya dua marga. Maka membangun hubungan yang hebat dengan pasangan adalah membangun hubungan yang kuat dengan keluarganya. Dan caranya sederhana ya, hubungan itu dibangun lewat kebaikan. Jadi bermurah hatilah untuk melakukan pemberian. Mungkin Anda tidak kaya raya, tapi Anda bisa memberikan pemberian-pemberian kecil. Mungkin ketika berkunjung ke orang tua atau ke ipar ya, bawa hadiah buat keponakan. Mungkin sekedar stiker atau buku cerita. Ataupun ya, hal-hal yang tidak harus mahal. Gantungan kunci ketika Anda pergi kemana. Ya, Anda makin lama makin tahu apa yang disukai oleh keponakan atau orang tua. Bahwa pemberian-pemberian ini membangun hubungan yang baik. Atau juga pertolongan gitu ya. Misalnya mungkin dia mau pinjem mobilnya. Waduh, nanti mobil dipinjem kotor, rusak segala macam. Ya, mungkin juga kotor, mungkin juga rusak. Tapi kan tentu tidak parah seandainya. Wah, maksudnya rusak. Ya, itu sebenarnya kan itu puncaknya hari itu. Tapi setelah dipakai sekian lama, sekian tahun oleh Anda sendiri. Maka itu tinggal kejadiannya saja. Dan itu pun belum tentu terjadi. Tapi dengan kesediaan menolong. Mungkin kalau nggak mau ya kasih pinjem mobil, sak sopirnya sekalian. Nah, Anda lebih yakin barang Anda tidak rusak. Tapi kesediaan berbuat baik terhadap keluarganya. Betul-betul akan sangat mempengaruhi hubungan Anda dengan pasangan Anda. Kinley menyarankan untuk memberikan kejutan cinta. Apa itu maksudnya? Anda mungkin selama ini tipe pendiam, tipe follower. Yang mengajak percinta adalah pasangan Anda. Yang mencium pasangan Anda. Tapi Anda ya jarang menolak karena Anda orang baik. Tapi mungkin bukan tipe yang menggairahkan. Bukan tipe yang romantis. Anda tipe baik gitu ya. Tapi mungkin diam, kalem. Nah, disarankan sekali-sekali peluklah pasangan Anda. Termasuk kalau Anda adalah seorang istri ya. Peluk dia, cium dia, beri dia kecupan. Bahkan mungkin ajak dia bercinta. Yang tentu dengan cara yang sopan. Atau bahkan Anda bisa mengungkapkan secara langsung. Ketika biasanya Anda tidak mencium gitu ya. Anda pasif, dicium yang mau. Anda mencium dia, kecupan. Apa lebih lagi ngajak bercinta. Percaya saya, pasangan Anda akan terkejut bahagia gitu ya. Bukan terkejut. Wah, ini habis nonton film apa nih. Habis minum obat kuat apa nih. Enggak, mungkin dia akan bertanya. Ih, kok kamu romantis? Nah, jangan canggung untuk mengatakan. Ya, aku kan sayang sama kamu gitu ya. Anda memang tidak bisa panjang-panjang. Tapi bilang saya merasa bahagia. Hal-hal seperti ini akan membuat dia terkejut-kejut bahagia. Dan membuat dia akan berbunga-bunga sepanjang hari. Bahkan mungkin sepanjang bulan itu. Dia akan menjadi orang yang baik. Dan percaya saya, itu relasi pernikahan Anda menjadi sangat kuat. Karena hal-hal seperti ini. Tips dari Kinli lainnya adalah bermurah hatilah dalam memberi hadiah. Berikan perhatian istimewa. Ya, yang wajib seperti hari ulang tahunnya. Hari pernikahan Anda. Wah, kalau itu kan berarti setahun cuma dua kali. Ya, tambahkan kalau Anda berpergian keluar kota, keluar negeri. Jangan lupa untuk membawakan bingkisan atau cindera mata tidak harus mahal. Tapi paling tidak itu membuat dia tahu bahwa Anda mengingat dia. Atau selama dalam perjalanan Anda bisa mengirimkan sih foto-foto bercerita mengenai kegiatan Anda sehari-hari. Sehingga Anda tetap terus ada hubungan yang lekat. Walaupun berjauhan tempat. Nah, kalau Anda tipe yang benar-benar tidak mengerti soal memberi hadiah. Ya, gampang kalau istri atau ibu saya serupa berikan mentahnya saja. Oleh-olehnya berupa uang hasil. Anda pergi mendapatkan keuntungan. Berbagi dengan pasangan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Ancol. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!